Hai baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas mengenai blend trust yang dimodelkan di hitab nah sebelum kita masuk di pemodelan disini saya akan sedikit memperkenalkan apa yang dimaksud dengan blend trust jadi blend trust ini merupakan rangka batang bidang yang disusun oleh elemen-elemen linear yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga yang secara keseluruhan berada di dalam satu bidang tunggal nah blend trust ini bagian dari konstruksi rangka batang untuk konstruksi rangka batang sendiri dibagi atas play trust dan space trust nah untuk space trust kita kesampingkan dulu nanti kita akan membahas di lain waktu jadi ini adalah contoh-contohnya untuk blend trust seperti rangka kuda-kuda pada rumah nah jembatan rangka berapa aja juga termasuk sebagai blend trust ini untuk contoh-contoh konstruksi rangka batang dengan blend trust ya pun contoh-contoh yang sering digunakan ini beberapa contoh yang sering digunakan nah untuk bentuk lengkung sendiri untuk kombinasi batangnya ini ada beberapa kombinasi juga contohnya seperti pada gambar ini baik saya akan masuk di kitab nah ini adalah software itabnya kemudian saya akan membuat lembar kerja baru untuk satuannya uniknya saya menggunakan metric SD dan untuk new model klik template-nya di-add structure objeknya ini saya menggunakan black dan klik ok nah disini saya close untuk model explorer nya disini tinggal ada dua view view dan 3d view sekarang saya akan mengimpor bentuk blend trust yang sudah saya gambarkan di AutoCAD nah ini contohnya ini saya akan import nanti masuk ke dalam AutoCAD ini contoh blend trust yang kita akan modelkan di tab selanjutnya saya saya masuk di file import untuk import sendiri saya masuk di DSF file of 3d model nah ini file kemudian saya bisa klik Open di sini untuk select layarnya saya menggunakan layer 0 sesuai dengan layer yang ada pada saat saya menggambar di AutoCAD kemudian untuk satuan menggunakan layer 0 sesuai dengan layer yang ada pada saat saya menggambar di AutoCAD dan global of direction nya saya menggunakan Y kemudian saya klik OK nah untuk story nya saya akan hapus sebagian klik kemudian down story oke nah jadi tinggal base dengan story yang 14 kemudian klik kemudian klik kemudian klik OK saya akan save nama filenya jadi disini nama filenya plan trust save nah kira-kira seperti ini yang plan view nya untuk story 14 saya close nah kira-kira seperti ini bentuknya nah langkah selanjutnya saya akan menambahkan grid pada elemen yang saya buat tadi dengan cara block elemen nya kemudian edit pad grid line kemudian menggunakan orientation X dengan Y kemudian klik OK nah kira-kira seperti ini untuk tampilannya untuk lebih melihat secara baik saya mengganti background nya dulu kemudian menggunakan black background nah kira-kira tampilannya seperti ini nah langkah selanjutnya saya masuk di elevasi yang saya lihat di set elevasi yang view dengan satu nah kemudian saya membuat atau mengganti elemen yang di atas ini jadi elemen ini sebagai garis bantu saja selanjutnya selanjutnya saya akan buat film nya seperti ini seperti ini nah kemudian kemudian yang garis bantu tadi saya hapus selanjutnya yang di bawahnya kira-kira modelnya seperti ini yang garis bantunya saya akan hapus kembali ini nah ini adalah plan trust yang sudah jadi saya akan lihat di 3d view nya nah kemudian saya akan membuat grid nya untuk array dengan cara klik kanan kemudian di grid system ini saya klik modifi subgrid system disini saya akan ganti untuk menambahkan grid nya dengan cara add ini contohnya menggunakan spaksi 10 meter dan saya add lagi 10 meter 20 saya cukupkan sampai 60 meter contohnya kemudian saya klik oke oke jadi kira-kira grid nya seperti ini selanjutnya saya akan mengganti frame frame untuk plan stress nya dengan menggunakan baja yang berbentuk bulat nah disini didefine didefine kemudian section property frame disini add new property ini menggunakan still yang berbentuk bulat untuk property name nya ini diameter 20 contohnya kemudian disini saya ganti 200 karena menggunakan setuan mm saya klik oke oke disini saya akan block saya block semua yang akan saya ganti menjadi frame yang berbentuk bulat kemudian masuk di assign frame section property disini saya menggunakan diameter 20 nah selanjutnya untuk kolomnya saya menggunakan budget profile frame kemudian patch new property disini untuk still nya menggunakan budget profile ini saya menggunakan yang default saja jadi ukurannya 450 x 250 klik oke oke disini saya ganti saing dan frame section property 450 dan mobile kita bentuknya seperti ini kita akan lihat bentuknya secara 3D kemudian langsung di set view option kemudian instagram klik oke nah bentuknya kira-kira seperti ini nah kemudian saya akan copy plan trust nya ke beberapa grid yang ada disini kemudian saya akan coba meng-copy plan trust nya untuk grid yang saya menjalankan tadi jadi disini sudah ada 7 grid jadi tinggal saya copy ke 6 grid yang belum ter-copy jadi saya block kemudian di edit replicate replicate di sini replicate nya yang linear ini arah nya arah Y menggunakan 10 meter tadi jadi disini 6 saya klik oke nah kira-kira pemodelan nya seperti ini selanjutnya selanjutnya saya akan mengembalikan menggunakan line terus saya modelkan frame yang di atasnya disini saya menggunakan kanal jadi saya harus definisikan dulu add new property kemudian kanal disini saya default kan saja klik ok saya ganti namanya klik kanal kemudian klik ok oke nah selanjutnya saya akan menggambarkan kanal yang sudah saya definisikan tadi atau section nya ini disini untuk properti nya menggunakan kanal oke sebelumnya saya akan menghilangkan ini dan grid nya supaya membedakan saya untuk menggambar untuk mengembal yang tidak bagi saya bersama saya untuk mengembal saya 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 tanya dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati